Halo Heiser, balik lagi sama gue Aldir Reis di channel velg terlengkap dan terupdate apalagi kalau bukan di HSR Wheel. Oke Heiser, sekarang gue dan tim HSR, kita akan memilih siapakah pemenang dari giveaway satu set velg dari HSR Wheel bagi subscriber, karena kita sudah mencapai 20 ribu nih. Oke Heiser, sekarang gue udah bersama dengan si Suzuki Baleno Hatchback yang sempat jadi trending topic. Kita akan segera ulas tuntas kira-kira Suzuki Baleno ini cocoknya pakai ban ukuran berapa dan velgnya apa aja. Jangan kemana-mana, ini dia Ring 17. Oke, untuk pilihan yang pertama, gue dan tim Heiser sudah memasangkan ini adalah HSR Revo dengan spesifikasi Ring 17, lebarnya itu 7,5 rata depan belakang dengan offset 35. Kita coba pasangin dengan hasilera PHI dengan ukuran 215-50 Ring 17. Oke, kalau kita lihat dari segi spek velgnya nih, udah pas banget nih, rata bodi. Udah gitu spesinya juga masih jauh, kanan-kirinya. Nah, untuk ukuran bannya sendiri, jadi lebih lebar dengan ukuran 215 dan ini kayak kelihatan lebih kokoh. Kita lihat bagian belakang. Untuk bagian belakangnya sendiri, karena di aspek velgnya itu rata bodi, jadi belakangnya juga rata ya. Walaupun agak keluar, sedikit banget, sedikit banget, sedikit banget, sedikit banget. Hampir nggak kelihatan keluar. Dan dengan ukuran ban yang lebar, jadi kelihatan lebih kokoh. Hmm, gue masih suka. Tapi jangan kemana-mana dulu, gue masih ada satu pilihan lagi. Ini dia yang kedua. Untuk pilihan yang kedua, gue udah pakein, ini adalah HXR NE3. Dengan spesifikasi Ring 17. Lebarnya itu 7 dan 9. Offset-nya 45 di depan, 35 di belakang. Nah, untuk bagian depannya, ini kita pakein Forsium Hena dengan ukuran 215 per 45 Ring 17. Hmm, speknya sih sama kayak yang sebelah kanan ya. Kalau yang tadi itu lebarnya 7,5, offset-nya 35, jadi pas. Kalau ini lebarnya 7, offset-nya 45. Jadi dia rata bodi. Bener-bener rata bodi sampai ke velg-velg. Keren sih, bagi kalian pecinta warna hitam, palang 5, ini bakal jadi pilihan yang keren banget sih. Kita lihat bagian belakang. Nah, bagian belakang ini lebarnya 9. Offset-nya 35. Jadi, ya bisa dibilang dia agak keluar sedikit. Ya, dia agak keluar sedikit. Masih dalam toleransi juga, masih enak dilihat. Nah, cuman di belakang ini tuh dipakeinnya Forsium Hena ukuran 215-45. Nah, kalau menurut gue nih ya, kalau kalian lebih suka bannya yang sama, kalian bisa pakein 225 per 45 di bagian belakang. Jadi di depan ngotak, di belakangnya juga ngotak. Tapi kalau kalian suka dengan bentuk ban yang ngedonat-donat narik-narik gini sih, it's okay, no problem. Hmm, coba deh. Kalian jawab di kolom komentar, mana yang lebih kalian suka. Yang lebarnya rata, kayak yang tadi di sebelah kanan ada HSR Evo. Atau yang lebarnya belang, kayak HSR Ene 3 ini. Gue tunggu ya. Sebelumnya, gue mau ngucapin terima kasih banyak buat kalian semua yang sudah berpartisipasi dan sudah mendukung channel Youtube HSR Wheel sampai sejauh ini. Semoga video-video yang kita buat sebelumnya, sekarang, dan nanti akan menjadi video yang lebih bermanfaat lagi buat kalian semua. Oke, langsung aja. Untuk yang pertama, oke, 5 HSR bisa siapin ke depan. Yang pertama ada Sujiwo Nurismo. Yang kedua ada yang Kamalo. Dan yang terakhir, ini ada January Fernandu. Itu tadi ring 17. Sekarang, gue akan langsung ganti ke ring 18-nya tanpa buang-buang waktu kalian lagi. Ini dia ring 18-nya. Eh, jangan lupa subscribe dulu. Oke, untuk selanjutnya, kita udah coba pasangin ring 18 untuk si Suzuki Baleno Hatchback. Ini dia. Ini adalah HSR Misato dengan spesifikasi ring 18. Lebarnya itu 8,5 dengan offset 40. Hmm, rata body nggak sih? Rata kayaknya ya. Kita intip dikit. Oh, nggak. Ini agak keluar dikit, guys. Agak kecewa sih gue. Agak keluar. Gue pikir tadi dia rata body ya. Oke, kita langsung lanjut aja ke reviewnya. Ini adalah Forseum Hexa Air dengan ukuran 215-40 ring 18. Tampilannya sih keren banget nih. Cuman ya, agak keluar sedikit. Aduh, kita lihat bagian belakang. Nah, untuk bagian belakangnya... Sama ya. Oke, berarti bisa dipastikan Baleno ini depan belakang dia sama ya. Karena ini juga keluar sedikit. Tapi tampilannya keren sih. Gue suka sih tampilannya. Ini juga Forseum Hexa Air dengan ukuran yang sama 215-40. Oke, gue suka model velgnya. Gue juga suka bannya. Modelnya juga bagus alurnya. Tapi dia agak keluar sedikit. Balik lagi, modifikasi itu tergantung dengan kebutuhan dan selera kalian. Gimana, Heiser? Ntar-ntar, gue usah dijawab dulu. Kita langsung lihat video yang keduanya. Oke, kalian jangan kecewa sama pilihan velg yang pertama. Karena gue masih punya yang kedua. Ini adalah HSR Nifty. Dengan spesifikasi ring 18. Lebarnya 8. Rata depan belakang dengan offset 45. Rata bodi. Nah, ini nih. Gue seneng kalau depannya udah rata bodi. Belakangnya agak keluar-keluar sedikit. It's no problem lah ya. Oke, ini Nifty keren ya. Modelnya model-model akar gitu. Bannya pakai acelera PHIR. Dengan ukuran 215-40 ring 18. Kenapa kita nggak pakai pilihan lain? Karena memang ukuran 215-40 ring 18 itu yang udah paling cocok nih. Kalau kalian pakai ring 18. Oke, kita lihat bagian belakang. Untuk bagian belakangnya sendiri. Dia tidak keluar. Dia masuk. Pas banget. Keren. Cocok. Berarti nih ya. Kalian bisa notes di bawah. Untuk ring 18 itu adalah minimal. Lebar maksimalnya itu mungkin lebarnya ada di 8. Dengan offset 45-40. Oke. Tapi kalau udah 8.5. Kayaknya offsetnya harus lebih agak gede lagi sih. 48, maybe 48-40. Supaya agak-agak masuk ke dalam ya. Oke, Heiser. Coba deh kalian komen di bawah. Untuk ring 18 ini kalian lebih suka yang mana? Yang tadi lebarnya 8.5 agak-agak keluar sedikit. Atau yang ini. Heiser Nifty. Yang lebarnya 8 rata dan dia rata dengan bodi. Coba jawab di kolom komentar. Oke, kita akan coba berni dari yang sejiwa undurismo. Siapa yang mencukup, silahkan boleh. Hands up. Oke. Oke, Heiser. Tadi kita udah bahas ya. Tentang si Suzuki Baleno hatchback ini. Menggunakan velg ring 17 dan 18. Kalau misalnya gue pakai Suzuki Baleno. Tapi gue gak mau ganti ban. Haha, berarti ada di ring 16 kan. Oke, gue akan kasih sama kalian. Ini dia ring 16-nya. Ah, kita sampai di tahap terakhir. Ini adalah ketika kalian mau ganti velg tanpa harus ganti ban. Nih, ini dia. Ini adalah Heiser Gote. Dengan spesifikasi ring 16. Lebarnya 7 dan 8. Dengan offset 42 dan 38. Nah, untuk bagian bannya. Kita pakaiin Fordium Octa. Dengan ukuran yang sama. Ketika mobil Suzuki Baleno hatchback ini keluar dari pabrik. Yaitu 195 55 ring 16. Huh, rata bodi. Mantap sekali. Gue sih suka. Kita lihat bagian belakang. Untuk bagian belakang sendiri. Karena dia lebarnya ini 8. Jadi bannya tuh agak berbentuk. Kayak ketarik sedikit sih. Sedikit doang kok gak banyak. Dan menurut gue tampilannya kece banget sih. Gue berharap ini bisa agak lebih tinggi sedikit sih. Oh, mungkin kalau misalnya kalian suka modif-modif nih ya. Dengan ukuran spek ring 16 ini. Kalian bisa ceperin sedikit ya. Bisa loh. Oke, jangan puas dulu. Karena masih ada satu lagi. Kita langsung coba lihat. Yang satu lagi itu adalah. Untuk yang kedua. Ini adalah pilihan terakhir untuk episode kali ini. Ini adalah HSR Kirom. Dengan spesifikasi ring 16. Lebarnya 7. Rata depan belakang. Dengan offset 42. Oh, rata bodi ya. Nah, untuk bannya sendiri kok kelihatannya lebih keren nih. Ini asel era PHI. Dengan ukuran 205 55 ring 16. Oke, kalau dari 55 nya sama ya tebelnya ya. Tapi dia 205. Jadi, tapaknya itu lebih lebar. Nah, si Baleno ini kan dia tarikan depan ya. Jadi, kalau ban depannya itu tapaknya kita lebarin dikit nih. Bedain 10 ya. Kalau tadi 195, ini 205. Gue lebih suka sih kalau mungkin pakai bannya ini ya. Kalau kalian mau ganti loh bannya. Kalau nggak mau ganti ban, nggak apa-apa. Nyantai. Relax aja bro. Santuy. Kita lihat bagian belakang. Ya, seperti yang di ring-ring sebelumnya. Baleno hatchback ini memiliki, apa ya. Lobangnya itu depan belakang sama ya. Jadi, ya sama. Ini juga rata bodi. Nggak terlalu keluar. Nggak terlalu ke dalam. Ukurannya juga cakep nih. 7. Udah lah ini keren banget sih. Modelnya. Model-model yang udah banyak orang suka. Banyak juga yang pakai sih nih. Setau gue sih. Keren banget sini modelnya. Oke lah. Kalau menurut kalian gimana hyzer? Untuk di ring 16 kalian lebih suka yang mana nih? Pakai hyzer keyroom atau hyzer goteh? Pakai ban ukuran standar atau dirubah jadi 205? 555. Coba jawab di kolom komentar. Oke hyzer, ini adalah akhir dari episode kali ini. Nah, untuk lebih lengkapnya. Gue udah merangkum ada di sini semua. Dari ring 17, 18, dan 16. Nah, kalau kalian mau dapetin kaos keren kayak gue gini. Kalian langsung lihat aja. Instagram-nya dari HHSR Merchandise. Ada di sini nih. Nah, di situ ada kaos-kaos, topi, dan hoodie juga. Ada gantungan kunci yang gak bakal ada di toko lain. Oke lah, kalau kayak gitu. Dari gue dan tim HHSR sendiri, kita menyimpulkan bahwa Suzuki Baleno Hatchback ini. Dia lebih bagus kalau misalnya dipakain ring 17. Dengan spek velgnya itu lebarnya 7, 7,5 sampai 8. Dengan offset dari 38 sampai 45. Aman, yang penting itu masih rata bodi. Nah, untuk ukuran bannya sendiri. Kita rekomendasiin itu untuk bagian depan itu 215, 50. Nah, 205, 50, 215, 50 oke. Untuk bagian belakang, kayaknya pakai 225, 50 itu lebih kelihatan fitment banget sih. Lebih kelihatan tapaknya lebar. Udah gitu masih tebal juga. Jadi ya untuk kenyamanannya juga masih dapet gitu. Oke, kita akan coba bannya dari yang sujiwa nuris mo. Siapa yang mendukung, silahkan boleh. Hands up. Satu, dua, tiga. Oke, tiga orang. Yang sama lo. Satu, dua, tiga, empat. Yang sama lo. Empat ya. Tata orang. Jerry Bernardo. Satu, dua, tiga, empat, lapan, 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 lapan. Adara saudara Jendri Fernando. Nah, buat bro Jendri. Jendri ya? Buat bro Jendri. Kita akan kasih waktu 7x24 jam. Untuk DM ke Instagramnya. HSR underscore wheel. Menggunakan Instagram yang digunakan untuk komentar di channel Youtubenya HSR wheel. Oke, sekali lagi gue ucapin terima kasih banyak buat kalian yang sudah subscribe. Buat yang belum subscribe, ayo di subscribe. Bantu kita untuk bisa memberikan video-video yang informatif bagi kalian semua. Terutama di bidang sektor kaki-kaki. Dan nanti di 2020 akan ada segmen-segmen baru di channel HSR wheel. Pantengin terus Instagram kita. Ada di TKB Group Indonesia. Ada di HSR underscore wheel. Lalu pantengin juga Youtube kita terus. Karena nanti akan ada segmen-segmen baru yang akan kita tampilkan buat kalian semua. Gue Ali Reyes undur diri. Sampai jumpa di video selanjutnya. HSR wheel. Westbound with your team. Sampai jumpa di video selanjutnya.